cek cek one two three yes welcome back again to kelas invest teman-teman thank you yang sudah support terus video-video dari kelas invest yang selalu bagi-bagi video cryptocurrency karena kita lagi fase bullish di crypto ya and sekarang kita lagi memasuki fase koreksi teman-teman dan kalau saya lihat tadi secara saya analisa itu memang sudah membentuk mementuk downtrend yang sempurna karena membentuk low 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 dan low high low high nanti kita akan jelaskannya jadi teman-teman kalau kalian mempunyai uang dingin dan menggunakan investasi untuk uang dingin pastinya kalian akan lebih tenang daripada jika kalian menggunakan uang panas untuk kegiatan sehari-hari itu lebih riskan dan lebih menguras psikologi kamu and keep hold keep chan keep invest teman-teman yuk kita langsung aja ke analisa ya Oke koin rendu price charge ya kalian pasti sudah lihat ini untuk lebih menginformasikan kalian lagi jadi dari beberapa historis sebelumnya itu dia selalu mencapai di diagram warna merah yang itu adalah artinya maksimum bubble territory alias sudah menginjak the best-best at hanya ya bener-bener yang sudah all time high nya karena sudah dia di story sebelumnya sudah menginjak di sini teman-teman merah ya bubble merah ini bubble merah nah di setelah halving yang ketiga kita belum menginjak di maksimum bubble territory teman-teman jadi kita sekarang masih pada fase yang di kuning itu alias fase hot hotel hot ya di h o d l jadi ini fase-fase hot kalian bisa mengikuti ini atau tidak itu tergantung dari kalian ya kalau kalian intinya kembali tadi kalau kalian mempunyai uang dingin hold kalau kalian tidak menggunakan uang dingin silakan cut loss Oke itu keputusan di kalian ya disclaimer on jadi kalau saya lihat di sini history sebelumnya kan merah kita belum memasuki history ini teman-teman di halving sebelumnya gitu di 2018 sama dia masih kira-kira disinilah turun Oke ini turun ya dari 4000 ke 3000 demikian juga ini dari 56.000 ke 45.000 ini sepertinya ada juga ah history yang berulang teman-teman Hai tapi di sini 2013 masih turun sampai sekitar dia 2013 sempat menyentuh di area merah cuma dia turunnya dari April sampai Juni ya dari April sampai Juni kemungkinan juga bisa juga kita seperti di 2013 juga bisa teman-teman ya menyentuh di angka merah lalu koreksi tajam baru dia menyentuh the best the best ATH nya ya teman-temannya tapi untuk sementara kalau berdasarkan Bitcoin rainbow chart itu fasenya fase hold temen Oke itu fase-fase hold Oke M kita langsung aja ke Twitter ya seperti kita mengambil opini orang jadi best bull runs itu terjadi setelah China Bans BTC itu seitu berdasarkan ini apa namanya history sebelumnya kalau misalnya Cina memberitakan China Bans BTC itu setelahnya nanti dia akan ini apa namanya terjadi kenaikan yang best ya Maksudnya yang best itu yang di sini yang di area merah itu itu terjadi ya Hai berdasarkan history nanti kita akan lihat di cat-cat yang nanti berhubungan dengan cat selanjutnya lalu Michael seller bilang kalau Hai ah entitas dia itu mengontrol itu sebanyak 11000 koin BTC dan dia tidak merencana untuk menjualnya hingga gini jadi dia masih hold ya dia menginformasikan kepada apa namanya para cryptocurrency yang retail ya bahwa dia dulu apa menyimpan Bitcoin sebanyak itu dan masih hold tapi kita juga bisa mengikutinya atau belajar dari Elon Musk jadi supaya kita juga mengantisipasi hal-hal yang misalnya melenceng dari ini ya pernyataan-pernyataan sebelumnya seperti sekarang saya hold tiba-tiba dia saya akan menjual dengan beberapa berbagai alasan-alasan yang kurang masuk akal ya Jadi ini ada chart ya ini sampai seperti yang tadi cuma ini untuk menguatkan aja bahwa yang biru ilai lain biru ini itu chart Bitcoin press dari 2010-2013 teman-teman Hai jadi istrinya hampir sama teman-temannya dia mengikuti history sebelumnya pergerakannya hampir-hampir sama jadi fasenya sama seperti dari Februari sampai Mei ini sama seperti di bulan Februari dan Mei 2013 teman-teman ya jadi hampir sama jadi kira-kira nanti seperti inilah ya mungkin agak turun sedikit lebih tajam tapi nanti kita akan naik lagi akhirnya chart itu teman-temannya jadi kalian bisa hold kalau kalian hold hold kalau kalian cut loss atau menyerah silahkan up to you disclaimer on kita langsung lanjut next ini dari Twitternya Bitcoin nanti kalian bisa cek di Twitter ya kalau Bitcoin mentwet kan ini bahwa memang di beberapa bulan dia cepat koreksi tajam dan yang terbesar dari 70% kira-kira kita udah 54% ya mungkin areanya ke tidak sampai 70% kalau kita harapkan jadi maksimum 20.000 lah nanti 20.000 usd untuk koreksinya teman-teman Oke ini Bitcoin historical koreksinya ya ini di yang terbesar adalah di 2016 ya 2013-2019 ini ada Cina bench crypto yang ya jadi meng-bench crypto yang berita-berita itu dan selanjutnya memang terjadi kenaikan teman coba kita lihat di ini helping ya November 2013 sampai Januari 2016 teman-teman November November Hai dia memband November di area sini ya November ya ini dia membandnya di arah November sini ini November ini November dan ini Januari dan setelah setelah dia Ben dia akan mencak all time high jadi itu sepertinya semoga kejadiannya berulang setelah band China memberitakan bank crypto nanti dia akan menyentuh AT hanya lagi di warna maksimum bubble territory teman-teman sesuai teman-teman ya 2 jam kenapa saya 2 jam supaya pergerakannya itu rapi gini kalau 2 jam lebih rinci Oke di sini teman-teman kalau bisa saya gambarkan sini dia sudah membentuk lower high Oke disini lower high sini lower low disini lower low dia akan membentuk lower high baru ya kira-kira disini jadi kalau kita bisa buat sebuah Fibonacci kita tarik dari sini ya di swing high nya Hai Oke jadi kemungkinan dia akan bergerak ke sini dulu teman-teman ya Hai menyentuh di golbelin Fibon 61,8 di 45,116 US dollar teman-teman baru dia mungkin kalau misalnya turun ya turunnya ke sini teman-teman ada arah sini Hai kalau ini prediksi saya teman-teman ya jadi dia masih dalam fase downtrend ini mungkin kesini baru dia menyentuh lower low baru teman-teman ya di area 33 sampai ya tiga tiga dollar lah tiga tiga ribu dolar dan yang paling krusial sih disini ya support mayor nya di area 30.000 US dollar teman-teman itu saya kira support mayor nya untuk Bitcoin ya kalau dia bisa menembus ini baru dia bisa naik ke bullish trend teman-teman sementara dia masih dalam area range downtrend teman-teman Oke teman-teman thank you untuk analisa saya thank you and see you hai 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 hai